Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVR Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, akibat hujan yang turun dari sore hingga malam hari, ruang ISU atau ruang gawat darurat milik RSUD Kabupaten Kaur tergenang air. Tidak hanya itu saja, beberapa ruas jalan lintas barat Sumatera pun turut tertimbun longsor. Akibatnya antrian kendaraan pun tak terhindarkan. Hujan yang turun dari sore hingga malam hari mengakibatkan gedung ISU atau ruang gawat darurat RSUD Kabupaten Kaur tergenang banjir. Dengan kedalaman air berkisar 30 cm. Akibat dari genangan air yang mengenangi ruang gawat darurat, para pasien yang sedang berada di ruangan ini harus dipindahkan sementara ke ruangan yang tidak terkena banjir. Kepala Bidang Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kaur, Yanto, mengatakan, genangan air di ruangan RSUD Kaur tersebut diakibatkan dari luapan air sawah yang tidak jauh dari RSUD. Kedalaman air yang menggenang lebih kurang 30 cm. Kepala Bidang Darurat menambahkan akibat dari hujan tadi malam juga ada 6 titik longsor yang menutupi ruas jalan lintas barat Sumatera. Yaitu di daerah Seranjangan sebanyak 3 titik, di desa Tanjung Pandan 2 titik, dan 1 titik longsor di daerah Tanjung Iman. Akibat longsor tersebut beberapa kendaraan roda 4 sempat terhambat perjalanannya. Untuk mengantisipasi longsor ini, alat berat milik Dinas PUPR Kabupaten Kaur membersihkan material tersebut. Dan saat ini jalan pun sudah kembali normal, sudah bisa dilalui kendaraan. Titik longsor di daerah Seranjang itu ada 3 titik. Di desa Tanjung Harapan, kecamatan 9 Gumai itu 2 titik. Di desa Tanjung Iman, kecamatan 9 Gumai itu 1 titik yang tidak bisa dilewati. 12 malam itu sudah bisa dilewati, karena koordinasi dengan PUPR, alat dari PUPR sudah meluncur ke tempat lokasi. Masyarakat Kabupaten Kaur, dari pemerintah Kabupaten Kaur melalui BWD ke Kaur pada menimbau kepada masyarakat untuk situasi saat ini harus waspada, yang mana di tempat jalan lintas, kalau ada longsor, bagi yang berkendaraan Roda 422 harus hati-hati, dan yang di pinggir pergunungan kepada masyarakat harus hati-hati untuk tempat mungsi dan tempat yang aman. Diinformasikan berdasarkan info masyarakat, jalan lintas kecamatan luas dan kecamatan Muara Sawung pun tergerus oleh longsor. Akibatnya jalan lintas kecamatan ini pun tidak bisa dilalui kendaraan Roda 4. Tim Liputan Teper Bengkul melaporkan.